Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Green Sobat Green apa kabar anda? Semoga hari ini adalah salah satu hari terbaik bagi anda Dan seperti biasa saya Haikal Saputra Kembali menjumpai anda dalam segmen Bincang Bintang Kita tahu bahwa Institut Pertanian Bogor Telah banyak menghasilkan inovasi-inovasi Yang telah diaplikasikan di masyarakat Namun seberapa besar dan apa saja bidang inovasi Yang telah dihasilkan oleh Institut Pertanian Bogor Nah kali ini dalam segmen Bincang Bintang Kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama IPB Profesor Dr. Anas Miftah Fauzi Selamat datang Bapak, apa kabar? Baik, terima kasih Sehat ya Pak Anas ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, tapi ini Pak sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh Kita simak dulu video berikut ini Siapa yang tidak kenal dengan Institut Pertanian Bogor? Perguruan tinggi yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini Merupakan salah satu penghasil inovasi di Indonesia Hal tersebut terlihat dengan dominasi IPB Sebagai peserta dalam program 100 plus inovasi Indonesia Yang diselenggarakan sejak tahun 2008 Oleh Business Innovation Center Berbagai jenis inovasi telah dihasilkan dalam rangka pemenuhan teknologi Yang dibutuhkan untuk penguatan pertanian masa depan Seperti pada bidang ketahanan pangan, energi terbarukan, dan masih banyak lagi Ya, kalau tadi kita lihat ya Pak Anas ya Banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dihasilkan oleh IPB Dan ini salah satu buku inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh IPB Tapi mungkin Sobat Green belum tahu ini Pak Sebenarnya ada berapa banyak sih Pak Inovasi yang telah dihasilkan oleh Institut Pertanian Bogor Pak? Ya, saya kira inovasi IPB itu banyak sekali ya Barangkali kita tidak bisa menghitung secara pasti berapa Tetapi yang bisa kita ketahui itu ya adalah Beberapa inovasi yang direview oleh Business Innovation Center Bekerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi pada waktu itu Sudah sampai 8 tahun dari tahun 2008 Sampai dengan tahun 2015 yang terakhir kemarin Itu tercatat hampir 40% Dari total sekitar 840 inovasi secara nasional Oh, berarti seluruh Indonesia ya Pak ya? Seluruh Indonesia, jadi IPB dari tahun 2008 Terus sampai dengan tren 2015 itu menempati 30% Bahkan pernah lebih dari 50% dari total Indonesia Luar biasa sekali Itu memperlihatkan bahwa IPB termasuk bergantung yang inovasi Ini dia ya, hampir dari setengahnya ya Pak ya Hampir dari setengahnya inovasi Indonesia Itu ada di Institut Pertanyaan Bobo Dari IPB, keluar dari IPB Luar biasa sekali Tapi kalau kita melihat inovasi-inovasi yang telah dihasilkan ini dari bidang apa saja sih Pak? Dan mungkin ada beberapa contohnya Iya, kita harusnya memang bisa memilih inovasi yang memang berupa teknologi Tapi juga sebenarnya juga inovasi yang berupa kelembagaan Atau soft ya, science ya Nah di bidang yang direview oleh BIC ini memang yang ada kaitan dengan lebih banyak teknologi Jadi di situ ada bentuknya formula Membuat produk tertentu Seperti ini contohnya ini Apa bagaimana mengekstraksi Apa nama ekstrak merubai Ini kan ada formula menghasilkan sebuah minuman yang sehat Bisa dalam bentuk produk-produk kesehatan herbal Seperti ini Bang Oleh Mas Ekal ini Itu juga bahkan sudah dipasarkan juga Bisa dalam bentuk benih seperti ini padi IPB 3S yang sekarang sudah mulai diterapkan di berbagai tempat Bisa juga bentuknya berupa mesin Oh berarti juga benar-benar ada mesin juga Alat-alat permesinan Bahkan juga seperti alat transporter Yang juga sudah dipasarkan juga Dan juga beberapa kategori produk-produk yang lainnya Memang tidak hanya untuk bidang pertanian secara spesifik Tapi secara luas ya Pak ya Iya, jadi mesin Mesin bahkan juga ada inovasi bagaimana Mengetahui kualitas kayu tanpa harus membongkar kayu itu sendiri Jadi kita bisa mendeteksi bagaimana Kualitas kayu itu Luar biasa sekali Tapi kalau kita lihat kan dari sekian banyak inovasi Kemudian juga dari berbagai bidang Ini sebenarnya apa sih Pak Yang spesifik keunggulan dari inovasi yang telah dihasilkan oleh IPB Dibandingkan dengan perguruan tinggi lain mungkin ya Karena kita tahu bahwa IPB ini menguasai hampir setengahnya Di Indonesia Seperti apa ini Pak? Saya kira itu tetap relevan dengan visi IPB Dan juga ruang lingkup PB Di mana IPB membeli ruang lingkupnya di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika Jadi kekasannya ya disitu Yang terkait langsung dengan pertanian Di bidang kelautan kita juga ada inovasi robot Robot yang bisa untuk melakukan eksplorasi pengamatan bawah laut Menghitung benih ikan dan sebagainya Juga termasuk kesehatan seperti produk-produk herba Jadi kekasannya IPB memang bukan merupakan sebuah inovasi yang besar sekali Tetapi justru inovasi-inovasi yang bisa diadap oleh industri baik kecil, menengah maupun Bisa diaplikasikan begitu ya Pak? Iya, aplikasinya seperti itu Pak Dan ini mungkin salah satu keuntungan dari IPB sendiri ya Bidang pertanian yang secara luas Yang secara luas, betul Bukan hanya bercocok tanam agronomi Tapi juga bahkan juga ada yang tadi saya katakan di awal tadi Inovasi yang bukan berupa teknologi Tapi berupa misalnya rekaasnya kelembagaan Kan IPB juga menerapkan yang namanya sekolah pertanakan rakyat Bagaimana menghimpun petanak agar bisa lebih berhasil Luar biasa sekali Salah satu prestasi yang membanggakan ya Pak Dan saya juga pernah dengar bahwa IPB ini dinobatkan sebagai salah satu perguruan tinggi kampus inovasi Betul, betul Jadi tahun 2012 IPB mendapatkan pengarakan nasional Sebagai perguruan tinggi dengan jumlah patent yang didatarkan terbanyak Kemudian tahun 2015 kemarin Kita juga mendapatkan kembali pengarakan nasional Sebagai perguruan tinggi dengan jumlah patent yang dikomersialkan terbanyak Wah luar biasa, berarti memang tidak hanya dipatankan saja Tapi memang sudah ada dipatankan, dikomersialkan juga Artinya sudah diterapkan di masyarakat Luar biasa, nah Pak Ini ada yang satu hal yang menarik ini Pak Dari sekian banyak inovasi dari berbagai macam bidang Ini penyebarannya seperti apa sih Pak? Baik, penyebarannya memang ada yang sifatnya secara proaktif Kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait Contohnya seperti apa namanya Padi disini kan 3S ya Bagaimana kita mendekati kementerian pertanian Kemudian bersama-sama Sehingga kita bisa kembangkan di masyarakat pertanian Dan sekarang sudah menjadi perhatian nasional Sudah ditanam di 500 hektare Dan sekarang diarahkan ke 50 ribu hektare Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi penyelidikan benihnya Mendampingi petani dan sebagainya Tapi juga bisa merupakan produk yang sudah seperti ini Jadi sudah dipasarkan Sudah komersil gitu Pak ya IPB memiliki 10 gerai istilahnya ya Cerambi petani Yang ada di beberapa kota Kemudian kami juga menyelenggarakan Temu bisnis, Investment Summit Kita juga memiliki Science Park Sebagai hub tempat bertemunya para investor yang mau datang ke IPB Dan kita bisa berdiskusi tentang peluang-peluang Oke, berarti memang banyak sekali alternatif-alternatif yang dilakukan Untuk penyebaran dari inovasi-inovasi yang ada di IPB Tapi kalau untuk pengaplikasiannya sendiri Pak Pengaplikasian di masyarakat Apakah memang ada peranan dari pemerintah Ataupun seperti apa ini Pak? Ya, saya kira peranan pemerintah sangat-sangat penting Karena IPB itu bukan industri Bukan yang menghasilkan benih Tapi kita menghasilkan inovasi Jadi kita memerlukan pihak lain Pemerintah atau swasta Atau pihak-pihak lain yang bisa bekerjasama Kemudian bisa memproduksi secara massal Nah, tahun ini kita mendapatkan bantuan dari dana pemerintah Untuk melanjutkan lagi program yang benih ini Jadi kita ada blogrand yang diberikan kepada IPB Untuk bagaimana membangun kita yang namanya seat center Jadi pengembangan benih Yang kemudian itu bisa menjadi sarana kita Untuk bisa lebih cepat lagi menyampaikan kepada masyarakat Memang perlu sekali peran dari pemerintah ya Pak? Sangat-sangat penting Bukan hanya dalam bentuk penyediaan dana Seat kapital ataupun dana operasional Tapi juga bagaimana pemerintah bisa fasilitasi Bertemunya antara inovator dengan user Jadi supaya jangan sampai istilah jawanya itu Sintuko Rateko, Sintuko Rateko Jadi kita harus link and match Sintuko Rateko itu dia Yang mau beli tidak datang Yang sebenarnya memerlukan tidak tahu bahwa kita punya Nah yang datang ternyata bukan orang yang Bukan yang mau beli Jadi kita harus link and match istilahnya Tapi kalau untuk pengaplikasian di masyarakat Ini apakah ada kendala Atau mungkin ada beberapa produk yang Mungkin hanya untuk golongan tertentu Atau seperti apa ini Pak? Ya saya kira kendala Kita menganggap itu bukan kendala Tapi tantangan ya Sebagai challenge Kalau kendala biasanya kita langsung berhenti Tapi kalau itu sebagai challenge Kita selalu mencari inovasi Untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat Ya misalnya Pada waktu kita mengenalkan Tata cara bertanam kedele Di pasang surut misalnya Pada awalnya mungkin masyarakat Masih belum percaya Masih belum percaya ya Kita tanam dulu disitu Lama-lama melihat datang Bisa gak ikut memanfaatkan Jadi kalau mengenai segmentasi Saya kira kita tidak ada Tidak ada secara Apa namanya Tegas ini segment untuk industri kecil Segment industri besar Saya kira tidak ada Berarti semuanya ya Pak ya Saya kira semua kita sangat-sangat terbuka Tapi kalau untuk cakupan penyebaran Tadi kita kembali ke penyebaran Apakah hanya wilayah Indonesia tertentu Atau memang sudah mencakup Indonesia secara keseluruhan Pak? Ya saya kira kalau bisa Yang paling mudah diikuti itu pepaya Pepaya kalina Pepaya kalina kalau dimasak namanya California Itu sudah ada dari ujung Sumatra Di utara sana sampai ke Papua Jadi sudah menyebaran Dan memang pada waktu itu Breedernya itu mencoba memberikan Benda tadi dan kemudian membuat catatan Benda ini secara sampai di mana Pada waktu itu melalui program namanya Riset Unggulan Strategi Nasional Itu salah satu contoh Contoh yang kedua adalah Di PP3S ini Yang sudah didorong untuk bisa Lebih luas lagi Cakupannya Bila Indonesia menanam Benda di PP3S Oke Sangat menarik ya Sangat menarik Dari berbagai macam inovasi yang telah dihasilkan Memang ternyata Banyak sekali produk Ataupun inovasi Yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat Dan tentunya ini tidak terlepas dari peran pemerintah Untuk bisa memberikan dana dan juga media promosi Tapi satu hal yang menarik ini Pak Dari sekian banyak Dan ini juga masih awal tahun ya Pak Masih awal tahun 2016 Apa sih Pak harapan yang ingin dicapai lagi Untuk IPB secara umum mungkin Atau di bidang riset dan teknologi lainnya Seperti apa ini Pak? Jadi IPB sekarang sudah menerapkan yang namanya Teknologi Readiness Level TRL Jadi kalau misalnya seorang peneliti ingin Mengajukan penelitian Maka dia harus melakukan self-assessment Supaya dia tahu posisi dia sudah sampai di mana Apakah baru ide Atau sudah proven ide Promulasi Atau sudah sampai siap kepada dikomersialkan Jadi itu satu Kalau memang kita ingin menghasilkan inovasi Tapi juga dalam konteks riset Bukan hanya inovasi yang kita gejar Adalah publikasi Publikasi nasional Maupun publikasi internasional Karena dua-duanya itu akan bisa memberikan Semacam sinyal Bagaimana kualitas Pendidikan, riset Pengabdian masyarakat di Dharma Yang diraksan oleh IPB Dan pada tahun ini 2016 itu adalah Kita memiliki tema sendiri Yaitu reputasi inovasi Jadi bagaimana inovasi ini Berreputasi Artinya memang masyarakat melihat Inovasi kita berkualitas Dan bisa Berkontribusi Untuk pengembangan Konomi masyarakat Wah menarik sekali ini Pak ya Sebagai harapan kita Oke Bapak terima kasih banyak Ini sudah berbincang-bincang Dengan kita Dan juga berbagi informasi Dengan Sobat Green Ya Pak ya Semoga apapun Hasil karya dari IPB Berbagai macam inovasi Yang telah dihasilkan Ini bisa bermanfaat Untuk masyarakat Indonesia Secara luas Dan tentunya juga Harapan-harapan di tahun ini Bisa segera tercapai Pak Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Sama-sama Dan Sobat Green Terima kasih banyak Demikian tadi Perbincangan kita Dengan Profesor Anna Smith Tafauzi Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama IPB Semoga apa yang telah Kami sampaikan Untuk episode Bincang Bintang kali ini Dapat bermanfaat Dan jangan lupa Apabila Anda memiliki Kritik dan saran Bisa sampaikan Melalui akun Twitter kami Di At Green TV Atau juga bisa Anda Lihat di web kami Di www.greentv.ipb.ac.id Akhirnya saya Kesaputera Pami Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Dan Salam Green Terima kasih banyak